Video kali ini Mimin akan membahas soal tentang kinematika gerak lurus khususnya yang gerak vertikal. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dari atas tebing dengan kecepatan awal 20 meter per seken. Setelah 9 second kemudian bola sampai di tanah. Hitung tinggi tebing dan kecepatan bola saat sampai di tanah. Seperti biasa kalau mengerjakan soal fisika kita tulis yang diketahuinya dulu. Jadi yang diketahui dari soal itu kecepatan awalnya itu atau V0 itu adalah 20 meter per seken ya. Dengan T ke tanah yang artinya itu dari T yang ke atas kemudian ke bawah itu adalah 9 second. Dan yang ditanya adalah ketinggian tebing dan kecepatan bola saat di tanah. Mungkin kalian bingung lagi ya kenapa ini bisa 9 secondnya itu maksudnya apa? Nah untuk memudahkan seperti biasa di video yang kinematika gerak yang sebelumnya selalu uraikan ilustrasinya. Jadi kalau kita ilustrasikan ada sebuah bola di pinggir tebing ya kita anggap aja. Kemudian dia dilempar ke atas. Berarti ada yang namanya T atas. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk bola sampai ke H maksimum. Kemudian otomatis bolanya itu akan jatuh ke bawah ya. Karena kan ada geogravitasi dia jatuh ke bawah sehingga T bawah. Jadi T dari H maks sampai ke tanah itu kita anggap sebagai T bawah. Jadi yang T ke tanah itu artinya T atas ditambah sama yang T bawah ya. Nah kita bisa lihat kalau yang di T atasnya itu kita bisa hitung dengan menggunakan VT sama dengan V0 min GT. Untuk apa? Untuk mencari waktu yang diperlukan sampai bolanya itu mencapai ketinggian maksimum ya. Jadi sesaat sebelum bolanya itu jatuh lagi ke bawah. Kenapa disini negatif? Karena geraknya itu vertikel ke atas. Ya makanya berlawanan gravitasi jadinya negatif. Kita juga tahu kalau misalkan pada ketinggian maksimum VTnya itu akan bernilai 0. Jadinya disini kita tuliskan 0 sama dengan 20 min 10T. Jadi kita dapatkan 20 sama dengan 10T dan Tnya itu adalah 2 second. Jadi ingat ya 2 second ini adalah waktu yang diperlukan dari atas tebing sampai ke tinggian maksimumnya ini. Langkah selanjutnya kita harus menghitung ketinggian dari bola sampai ketinggian maksimumnya itu berapa. Untuk mencari nanti di ketinggian tebingnya. Jadi kita bisa gunakan kerumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Sama ya disini negatif karena gerak vertikal ke atas. VTnya itu adalah 0, 0 kuadrat sama dengan V0 itu adalah kecepatan awalnya itu. Yaitu 20 meter per second dikuadratkan dikurang 2 dikali G nya itu kita anggap 10 ya dikali H. Jadinya 400 sama dengan 20H dan didapatkan H nya itu 20 meter. Jadi ingat ya sampai di H max itu diperlukan waktu 2 second dengan ketinggian H max dari atas tebingnya itu adalah 20 meter. Nah tadi Mimin udah sempat bilang kalau T bawah itu berarti bisa kita cari dengan rumus kan T ke tanah itu artinya T totalnya dari atas ke bawah itu berarti T atas ditambah T bawah. Jadinya T ke tanahnya itu kan 9 sama dengan T atasnya itu 2 yang tadi kita dapat nih 2 ditambah T bawah. Jadi kita dapatkan T bola dari hamak sampai ke tanah itu adalah 7 second. Nah kalau kita udah dapet T ke bawahnya 7 second berarti kita bisa hitung untuk mencari kecepatan ketika bolanya itu mencapai ke tanah. Karena kan ditanya kecepatan bola sampai ke tanah ya. Yaudah kita gunakan kerumus gerak vertikal ke bawah VT sama dengan V0 plus GT. Ingat ya disini plus karena gerak vertikal ke bawah yang arahnya searah dengan gravitasi. Kalau tadi kan disini GVA itu gerak vertikal ke atas itu yang berlawanan gravitasi ya. Yaudah kita masukkan. Nah bedanya kalau tadi kan disini VTnya itu 0 karena kan awalnya itu dari sini akhirnya itu disini. Kalau di gerak vertikal ke bawah berarti awalnya itu dari hamaks berarti V0nya itu 0 ya VTnya itu nanti di tanah. Jadi ingat ya walaupun lambangnya itu sama tapi artinya itu beda. Kita masukkan berarti sama dengan 0 ditambah Gnya itu 10 dikali Tnya itu adalah 7 second yang udah kita dapatkan di awal tadi. Sehingga didapatkan kalau VTnya itu adalah 70 meter per second. Sampai sini belum selesai ya karena kita belum menghitung ketinggian tebingnya. Berarti kita bisa gambar ulang kalau ke atas itu kita anggap H atas sampai H max kemudian ke bawahnya itu kita anggap sebagai H bawah. Sama halnya kayak yang di sebelumnya ini kita bisa nyari H untuk ketinggian maksimumnya sama halnya kayak yang disini. Kita bisa menghitung H berapa yang diperlukan sampai Tnya itu jatuh ke tanahnya itu boleh sampai jatuh ke tanahnya itu diperlukan waktu 7 second ini. Yang tadi yang 7 second ini ya. Jadinya kita bisa tuliskan VTnya itu kan tadi kita udah dapatkan kalau sampai di bawah itu kecepatannya 70. Makanya kita tuliskan 70 kuadrat sama dengan 0 kuadrat. Sama ya 0 kuadrat karena di awalnya itu 0. Ditambah 2 dikali 10 dikali H. Sehingga 4.900 sama dengan 20 H. H nya itu didapatkan 245 meter. Ingat ya H 245 meter itu adalah ketinggian dari hamak sampai ke tanah. Bukan ketinggian tebing. Jadi kalau kita mau menghitung ketinggian tebingnya itu kita bisa gunakan H bawah ini dikurang H atas ya. H atas itu yang tadi kita dapat ya yang 20 meter itu. Jadinya kita bisa tuliskan H tebingnya itu adalah 245 dikurang 20. Sehingga didapatkan H tebingnya itu 225. Jadi ke atasnya itu 20. Dari atas sampai bawahnya itu 245. Jadi ketinggian tebingnya kan tinggal dikurang aja ya. Jadinya 225 meter. Karena yang ditanyanya itu adalah hitung tinggi tebing. Berarti nanti kalian bisa jawab aja langsung. H tebingnya itu adalah 225 meter. Dan kecepatan bola sampai di tanah itu adalah 70 meter per second. Cukup sekian pembahasan soal tentang kinematika gerak lurus. Khususnya gerak vertikal ke atas. Kalau ada pertanyaan terkait yang udah menjelasin. Mungkin ada yang kurang jelas seperti itu. Kalian bisa langsung tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di grup diskusi. Oke? Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.